Makin gak ada obat, Sadil Ramdhani cetak gol, tendangan bebas, fantastis, dan 2 asis di Liga Malaysia. Sadil Ramdhani, makin tidak ada obat di Liga Super Malaysia. Winger Timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 2 asis untuk Sabah FC. Sadil Ramdhani berkontribusi besar terhadap kemenangan Sabah FC 4-3 atas Kucing FC dalam pekan ke-16 Liga Super Malaysia. Di Liga Stadium, Kota Kinabalu, Sabtu 8 Juli 2023, Sadil Ramdhani mengaku keunggulan Sabah FC pada menit ke-12. Sipakan bebas mantan pesepak bola Persila Lamonga dan bangkar FC itu mengalir deras ke Gawang Kucing City. Pemain berusia 24 tahun itu membuat 2 asis berturut-turut buat Sabah FC untuk 2 gol Ramon Mekado pada menit 27 dan start Wilkin menit 58. 6 gol dan 6 asis dari 11 penampilan. Kemenangan atas Kucing FC membuat Sabah FC naik ke papan atas Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani dan kawan-kawan menuduh keberingkat keempat dengan 30 poin dari 16 pertandingan. Saldidal tengah menikmati musim terbaiknya dengan Sabah FC. Penyerang saya berkaki, Kidal itu membukukan 6 gol dan 6 asis dari 11 penampilan. Sempat dikritik netizen. Sebelum di tengah, melesatnya performa Sadil Ramdhani bersama Sabah FC, netizen membandingkan kinerjanya ketika membelah timnas Indonesia yang dianggap kurang menggigit. Sadil sempat mengamuk dengan penilaian dari warga net itu. Namun ujungnya, pesepak bola kelahiran Jadwari 1999 itu menerima keritikan netizen. Statistik Sadil Ramdhani di timnas Indonesia Di FIFA Matchday Juni 2023, Sadil dipanggil timnas Indonesia untuk melawan timnas Palestina dan timnas Argentina. Hanya saja pesepak bola kelahiran 2 Juni 1999 ini cuma membukukan 19 menit. Sadil baru masuk menit ke-71 ketika timnas Indonesia diimbangi Palestina 0-0 di Stadion Gelora Bung Tamal, Surabaya pada 14 Juni 2023. Namun ia hanya duduk manis di bangku cadangan, tak kalah-kalah dul 2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karnao, Jakarta pada 5 hari berselang. Di timnas Indonesia, Sadil sudah debut sejak 2017 atau ketika usianya masih 18 tahun. Sampai saat ini, ia telah 20 kali bermain dengan catatan 1 gol dengan 4 asis. Stryker 185 cm Garuda selek cetak gol di laga debut Liga 1, netizen berkata, lebih menjanjikan dari Dendy Selistiawan. Stryker jagung jubelan Garuda selek tampil gacor saat menjalani debutnya bersama Bayangkara Proresisi Indonesia di Liga 1 2023-2024. Dia adalah Muhammad Ragil. Setelah berguru di luar negeri bersama Garuda selek 5, Muhammad Ragil kembali ke tanah air untuk memilih Bayangkara Proresisi di Liga 1. Stryker berusia 18 tahun tersebut dimainkan saat Bayangkara FC duel lawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Senin 3 Juli 2023 malam. Stryker jagung jubelan Garuda selek Muhammad Ragil tampil cemerlang pada pertandingan debutnya bersama Bayangkara Proresisi Indonesia Liga 1 2023-2024. Setelah berguru di luar negeri bersama Garuda selek 5, Muhammad Ragil kembali ke tanah air untuk memilih Bayangkara Proresisi di Liga 1. Stryker berusia 18 tahun tersebut dimainkan saat Bayangkara FC duel lawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Senin 3 Juli 2023. Tampil sebagai debutan, Muhammad Ragil tampil penuh semangat. Lewat kaki kanannya ia mencetak gol untuk Bayangkara Proresisi pada menit ke-26. Muhammad Ragil terbilang keren, ia menjeploskan bola dari sudut tersempit untuk mengelabui keeper berlabel timnas Indonesia Adi Satrio. Ia pun dipuji oleh netizen, bahkan dikadang-kadang lebih menjanjikan daripada seniornya di klub yang kerap mendapat panggilan timnas Indonesia, yakni Dendi Selistiawan. Ragil lebih menjanjikan daripada Dendi? Tulis at oh. Good job Ragil. Puji at eram. Ragil butuh teman asing di depan. Tulis at BHA. Sayangnya, Muhammad Ragil dan kawan-kawan dibuat takluk oleh tuan rumah yang berhasil mencetak 3 gol balasan di babak kedua. PSIS Semarang masih-masih dilesakan oleh Carlos Vardes, Paulo Gali, dan Baubakeri Diara skor 3-1 untuk kemenangan PSIS Semarang. Meski telakala, penampilan Muhammad Ragil menjadi perhatian tersendiri. Musim lalu menjadi pemain Garuda Select V, striker 185 cm itu mampu menunjukkan kualitasnya di pembuka Liga 1 2023-2024. Tak menutup kemungkinan ia menjadi andalan The Guardians, julekan bayangkara presisi untuk musim ini. Mengaku ingin bela timnas Indonesia, pemain keturunan ini resmi di rekrut klub Italia. Pemain keturunan Indonesia, Jay Ednes, resmi di kontrak klub Italia, Venesia. Bek berusia 23 tahun ini sebelumnya tertarik untuk memperkuat squad Garuda. Jay Ednes resmi didatangkan Venesia dari Go Ahead Eagles. Gambar ini diketahui langsung dari akun Instagram sang pemain. Dalam postingan di Instagramnya, Ednes membagikan potretnya bersama Venesia. Ia pun mengaku bangga bergabungan klub yang berkompetisi di seri B, Italia. Sangat senang berada di sini, tulis dia dalam keterangan postingan. Jay Ednes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Gambar tersebut datang dari media asal Skotlandia, Aberdeen Live, yang melaporkan bila Jay Ednes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Aberdeen Live melaporkan kemungkinan pemain yang dimaksud adalah Back Go Ahead Eagles, Jay Ednes. Back Go Ahead Eagles dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional. Tulis Aberdeen Live, sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara tiga pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Pengakuan itu dikonfirmasi sang pemain saat diwawancara di kanal Youtube Yusanugraha. Sebelumnya Jay Ednes mengaku bahwa terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ia memiliki darah nusantara yang berasal dari sang kakek. Saya terbuka untuk dinaturalisasi, tapi satu sisi saya ingin berkarir di Belanda. Satu sisi saya ingin membela timnas asal kakekku Indonesia, kata Jay Ednes. Menarik dinantikan, apakah pemain serba bisa berusia 23 tahun ini bakal dilirik Sintayong untuk membela skuad Geruda? Apalagi timnas Indonesia punya agenda padat mendatang. Timnas Indonesia bakal menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan berjuang di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Media Inggris seroti tiga pemain keturunan Indonesia yang bisa berkuat timnas Indonesia 17 di Biala Dunia U17 2023. Media Inggris Rising Ballards menyeroti tiga pemain keturunan Indonesia yang bisa berkuat timnas Indonesia 17 di Biala Dunia U17 2023. Ketiga pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah Altaf Khan, Welber Jardim, dan Andrian Wibowo. Minggu lalu kami menyeroti beberapa talenta besar yang berasal dari Indonesia. Altaf Khan, Welber Jardim, Andrian Wibowo, dan Ethan Colher. Tulis Racing Ballards di Instagramnya dikutip Rabu 5 Juli 2023. Sudah sewajarnya melihat beberapa pemain bisa mewakil Indonesia di dunia internasional. Karena punya keturunan Indonesia, begitu banyak talenta yang muncul dari Asia Tenggara saat ini. Senang melihatnya. Tambah media asal Inggris itu. Sebetulnya, Racing Ballards juga menyeroti pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Ethan Colher. Berhubung pemain berdaerah Indonesia, Jerman itu telah berusia 18 tahun. Maka dibastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia 17 di Biala Dunia U17 2023. Karena itu hanya Altaf Khan, Welber Jardim, dan Andrian Wibowo yang masih bisa berkuat timnas Indonesia 17 di Biala Dunia U17 2023. Altaf Khan saat ini masih berumur 15 tahun. Pemain Akademi Barcelona itu memiliki daerah Indonesia Amerika Serikat. Sementara itu, Welber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Pemain Akademi Sao Paulo itu memiliki garis keturunan Indonesia Brazil. Ayahnya diketahui seorang warga negara Brazil, sedangkan ibunya asal Indonesia. Kemudian untuk Andrian Wibowo saat ini masih berumur 16 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia Amerika Serikat, sama seperti Altaf Khan. Tentunya menarik jika ketiga pemin keturunan di atas bisa berkuat timnas Indonesia.